Oleh karena ikhwan, hidup ini enak kalau kita mudah memaafkan. Kalau kita tidak memaafkan, banyak masalah di hati, kita sendiri yang setengah mati. Punya masalah sama tetangga, jengkel sama teman pengajian, kemudian jengkel sama teman kantor, dongkol sama bos, marah sama ustadz. Penyakit dalam banyak sekali ngapain? Dan seorang mau tidur setengah mati, merojaah, dendam, si fulan kena, waduh, enggak bisa tidur. Coba kalau, saya maafkan, semuanya sudah takdir Allah, tidur kan nyaman, selesai. Kalau orang punya jengkel, pulang ke rumah, hidup enggak tenteram. Jengkel sama teman di kantor, pulang ke rumah, ketemu istri, jengkelnya berlanjut. Akhirnya istri terkadang diomelin, dia tidak bisa mukul temannya, istrinya yang dia pukul, anaknya yang dia pukul, melampiaskan kemarahannya, ada masalah. Oleh karenanya, seorang hidup berusaha untuk maaf, hidup ini cuma sebentar. Kata Allah SWT, Kata Allah SWT, Sungguhnya, hari kiamat itu akan tiba, maka maafkanlah, maafkanlah. Hari kiamat itu sebentar lagi mati, ngapain nanti dendam-dendam. Hidup kita cuma sebentar, kebahagiaan kita ada, ngapain kita rusak dengan kemarahan. Orang punya masalah, ya sudah lah. Kita bilang ini sudah takdir, rusak-rusak saya banyak, makanya dia ada masalah sama saya. Ya sudah-sudah ditakdirkan oleh Allah, enggak bisa kita hindari 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sudah ditakdirkan, dia bikin masalah sama saya. Mau apa? Terus yang dia mau terus-terusan ngomel, nanti dia menyiksa diri. Nanti dia menyiksa diri. Saya bilang, saya dikirim sama sebagian teman, Ustaz ini ada orang mencela Ustaz. Saya hapus langsung, saya dilihat. Saya enggak mau nonton. Ngapain saya lagi bahagia, terusik gara-gara dia. Maki-maki silahkan urusannya dengan Allah SWT. Ngapain saya lihat-lihat? Sudah, saya lagi bahagia sama istri sama anak, ngapain saya sibuk dengan hal tersebut? Kalau enggak saya maafkan, ya sudah lah. Maafkan apa? Ngapain saya pikirkan? Jadi ikhwan, kalau antum punya masalah sama orang, sudahlah antum maafkan. Antum pertama kali ucapkan salam, dapat pahala di si Allah SWT. Jangan berkelanjutan. Dan ini sangat penting kepada suami istri. Paling tidak enak kalau punya musuh sama orang dekat, paling enggak enak. Ente punya ribut sama teman kantor, paling enggak enak. Tiap hari ketemu dia. Apalagi satu ruangan, gimana jengkel-jengkelan satu ruangan? Kalau dia ruangan lain masih mending. Kalau ente punya musuh sana jauh di Amerika, enggak apa-apa. Ente maki-maki dia, enggak ada masalah. Enggak pernah ketemu, orang dia jauh di sana, naik pesawat 24 jam baru bisa ketemu. Tapi kalau ternyata teman kita ribut satu masjid, bayangkan. Kan enggak enak. Ketemu, dia jalan lewat pintu sana, kita lewat pintu sini. Dia di pojok sana, kita di pojok sini. Enggak apa, hidup seperti itu enggak enak. Sudah nanti maafin, salamin, assalamualaikum. Hati jadi lapang, mau dia memarah-marah urusan, assalamualaikum. Kita santai, dia yang setengah mati, dongkol. Ini orang saya ngomel-ngomel, kok salamin terus? Biarin aja. Kita yang santai, dia yang setengah mati, dia yang kikuk. Tapi kita penting relax. Kita, hati kita relax. Paling enggak enak kalau kita punya masalah dengan orang dekat. Apalagi punya masalah sama istri, waduh setengah mati. Setengah mati. Ada orang pernah bilang, biar satu dunia marah sama saya, yang penting pulang istri saya ceria, bahagia. Satu dunia puji saya, pulang istri saya ngomel-ngomel, mampu saya di rumah. Enggak kuat. Paling enak. Makanya kalau punya masalah sama istri, jangan lama-lama. Boleh marah-marah, ente nasihati, nasihati. Setelah itu selesai. Jangan lanjutin lagi, besok lagi. Dendam membara hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kasian. Istri nangis-nangis, ente juga nangis-nangis. Semuanya ingin satunya biar nangis. Kok istri saya enggak nangis-nangis? Pengen istrinya nangis. Ngapain ente dendam seperti itu? Udahlah. Istri, ibunya, anak-anak. Kalau kita sakit, dia yang rawat. Dia yang cipiring, dia yang ini, dia yang ini. Udahlah, maafinlah. Perempuan seperti itu. Mau diapain. Laki-laki juga gitu. Istri juga, namanya laki-laki enggak ada yang sempurna. Suami begini, ya udahlah. Maafkan suami. Kalau ini berbicara dengan tentang umum. Ada orang bertengkar, yang terbaik adalah yang mengucapkan salam. Apa lagi? Kerabat apa lagi suami? Istri. Maka jangan biarkan syaitan masuk di antara kita. Syaitan ingin hidup kita sengsara. Hidup kita yang cuma sebentar ini, yang tinggal beberapa tahun, dibuat sengsara oleh syaitan. Kita enggak ingin syaitan mengalahkan kita. Kita kalahkan syaitan. Kalahkan ego kita. Kita ingin hidup bahagia dengan tentram dan tenang, dengan keluarga, dengan istri anak-anak.